Dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak atau BPM persubsidi pelakangan ini sepertinya mulai dirasakan oleh masyarakat. Bahkan omset pedagang turun hingga 60%. Kenaikan harga bahan bakar minyak saat ini mulai dirasakan terhadap pedagang, khususnya pedagang ayam potong. Semula harga ayam potong dijual seharga Rp25.000, kini sudah naik menjadi Rp32.000. Emy, pedagang di Pasar Kecamatan Muara Tembesi mengatakan, omset saat ini jauh menurun dari sebelumnya, bahkan terjun bebas hingga 60%. Emy menyebutkan dirinya bisa menghabiskan 6 keranjang ayam dalam satu hari, namun kini 2 keranjang ayam sudah susah untuk menghabiskannya. Padahal sebelumnya Emy bisa menghasilkan uang Rp600.000 dalam satu hari, dan kini hanya bisa menghasilkan keuntungan sebesar Rp200.000. Dirinya mengatakan kenaikan harga ayam potong ini langsung dari perusahaan. Kedua lah, daya yang bersih. Ini naik atau mengalami puluhnya? Naik. Naik. Sebelumnya berapa lagi? Rp25.000. Ini naiknya ini dikarenakan apa? Tau juga ya. Memang dari distributornya gitu ya? Iya, kami ngambil peti. Jadi dari peti-peti juga ya. Jadi untuk omset gimana ya? Murun lah. Murun ya? Kalau biasanya kalau harga Rp25, berapa banyak? Berapa pendapatan gitu sehari, kalau harga Rp25? Berkantung keranjang, misalnya salari itu 6 keranjang, Rp600, Rp500, Rp600.000. Sekarang sudah jual 6 keranjang, walaupun harga di beli. Ini sih penurunan, 4 keranjangnya, cuma 2 keranjang. 2 keranjang itu ya.